boleh nah ini anak teteh nih Cek yang mana ini anak teteh ini anak teteh ya tapi dia siapa namanya mempunyai berkebutuhan khusus ya berkebutuhan khusus ya udah 22 tahun siapa namanya dek abang Oh enggak nggak bisa tapi kalau komunikasinya gimana caranya Oh besok isyarat namanya siapa namanya Aidil Aidil ini kebetulan anak teteh ya jadi pakai bahasa isyarat ya kalau tidak ada teteh di rumah carinya teteh kesini udah tahu ya krominya sini sampai teteh kerja kalau teteh rumahnya dimana rumah teteh di bisik di pinggir jalan di dekat darah perabot di pinggir jalan ya jadi udah pernah di terapi atau gimana belum dulu udah pernah kecil terapi itu ini kan Alhamdulillah laca dulu umur lima tahun belum bisa berdiri masih telan banget ya umur lima tahun ya kalau sekarang alhamdulillah udah agak melingatnya jalan cuman ya enggak seperti anak banyak tapi yang menurut teteh ini tanya-tanya informasinya apakah bisa kayak semula kayak kayak seperti pada umumnya orang-orang normal tapi enggak 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 bisa udah ditanyain jadi aktivitasnya apa jadi dirumah ya seperti biasanya kalau mandi ya mandi kalau lapar ya makan gitu kalau mau tidur ya tidur minum obat terus minum obat seumur hidup minum obat seumur hidup obat resep dokter ya abad sarap ya itu fungsinya untuk untuk penenang penenang ya kalau nggak minum itu dia ngamuk Oh terus dia jalan-jalan aja kemana-mana cek berapa hari sampai bermalam-malam gak pulang anak tidak keluar beritanya di Facebook kalau anak ini berada di sini Oh sempat keluar rumah sampai berapa hari enggak lupa di rumah tubuh kadang-kadang ada dua hari dua malam enggak pulang kan cek sampai di rumah kan udah risaukan kemana anak terus nanti orang yang udah biasa-biasa jumpai dia di daerah handurin situ cek dirimu kalam namanya kan udah kenal sama anak dikabarinya Bu anak ibu di sini Oh langsung jemput jemput jahidir ya namanya Aidil ya Aidil Aidil dia lebaran akhirnya kan jadi kalau sekarang umurnya berapa kira Bu 22 tahun jadi Aidil ini mempunyai ini khususnya teman-teman dan sekarang umurnya udah 22 tahun enggak sama seperti kita ya teman-teman dan sering keluar rumah sampai seminggu juga Bu ya sampai seminggu jalan bukan namanya apa ya bukan kabur sih memang jalan-jalan gitu dan itu pun dikasih tahu sama warga atau siapa yang nemuin Aidil karena memang udah kenal juga Bu ya orang-orang ibu ya udah kenal warga disini sama Aidil langsung di infokan ke ibunya baru dijemput teman-teman enggak ke arah situ biasanya kan rutenya ke arah rimbukalam namanya cek anduring gitu warga situ memang udah tahu pernah diaur jalurnya enggak disitu lagi menyeberang sampai ke ulaan namanya situ ulaan jalan ke Paryaman ulaan jauh ya iya disitu sudah empat hari empat malam enggak pulang kau udah risau kan cek jadi gimana cara gimana cara dimasukkanlah dimasukkanlah foto dia ke Facebook dimasukkan gambar dia ke IG Instagram ke DM kalau kita kehilangan anak ini ini jadi Alhamdulillah waktu itu ada orang dari ulaan itu yang digigit ngabarin kalau anak ini ada di surau apa ulaan yang mengasih ininya informasinya masukin ke sosmed siapa ibu enggak anak ibu Oh ada anak ibu satu lagi jadi ada yang ngabarin kalau dia disitu itu biasanya jalan apa gimana Bu enggak dia jalan aja gitu cek terus makannya gimana sampai jalan dia pergi tapi dia enggak tahu ulang Oh makanya otomatis ya tergantung orang yang kasihan sama dia kan cek anak-anak kasihan sama dia dikasihnya makan nah itulah selama ini ya ibu tanggung cek jadi obatnya tuh memang nggak bisa terputus obatnya tuh harus nah ada enggak Bu solusinya dari dokter gitu pernah enggak untuk terapi gitu memang nggak bisa bisa disebutin apa gimana yang kata dokter ya minum aja obat ini seumur hidup ya jadi harus minum obat seumur hidup ya teman-teman enggak ada solusi lain Bu dari dokter medikasi sosial rasa baru datang nih sama teman-teman langsung numpang ngecas hahaha hahaha jadi untuk beberapa minggu ini Bu ada keluar enggak ideal dalam minggu-minggu ini Alhamdulillah nggak ada Bu ya soalnya dia tahu di sini kan Oh iya jadi langsung ke sini ya bangun tidur tengoknya ibu nggak ada keteng nggak ada dirumah kan dicari ke sini udah tahu kalau di sini ya minum es Ayo ideal hahaha hahaha rasa jam berapa dari rumah tadi oh barusan baru nyampe juga nih teman-teman mau jemput gorengan mudah mudah-mudahan hari ini habis ya amin amin nah ginilah cekton yang mau pergi jualan nah inilah kegiatan kami seharian nyet-nyet untuk ya mudah-gah Aidil kenalan dulu kita kenalan teman-teman saya cecep ini Aidil ya teman-teman kalau uang tahu tahu kalau uang atau tahu Oh iya mudah-mudahan odarki ya kalau jajan 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 di Oh kodenya gini Oh kalau makan makan gini kalau harus tetep ini ya Aidil nih dari Abang buat Aidil ya buat jajan Cuma-cuma gak bisa komunikasi aja Kita kasih buat jajan Gak seberapa ya teman-teman Namun bisa membahagiakan Aidil untuk sekedar jajan ya Atap, mau? Kita kasih Ayo Ibu Sal Atap, kebetulan hari ini gak Sekolah karena lagi gak enak padan Nih buat jajan Kita kasih gak nih teman-teman Ini yang membantu membuat gorengan ya Ini rejeki dari Saudara-saudara kita Dari luar daerah lain Karena teteh atau ibu Atau uni selalu membantu Membuatkan gorengan untuk niat ya Terima kasih banyak Kepada para yang membantu kami Dari siap Jajan sedekat Semoga rezekinya makin murah Amin Rumah tangganya langgeng Yang belum nikah nih Yang belum nikah Semoga diberkai sama Tuhan Dapat keturunan Yang soleh dan soleha Amin Ibu saling enggak Wah ibu saling enggak Wah ibu saling enggak Banyak uang Ini bu Rezekinya dari Saudara-saudara kita Buat ibu ya Ini bu Gak seberapa Namun cukup lah Untuk membuat hati gembira Semoga dapat berkah Amin Apalagi doanya bu Doanya yang Yang belum punya anak Yang belum nikah Kalau yang belum nikah Semoga cepat Dapat jodoh Semoga punya keturunan Semoga dapat Dapat keturunan Lebih cepat Amin Rasa kasih enggak nih Ini dari Saudara kita Buat rasa nih Yang selalu nanya rasa Udah saya kasih rezekinya Buat sekedar jajan Atau pulsa ya Coba apa Mau disampaikan Makasih semua Semoga Semoga rezekinya lancar Amin Selalu jadi kenapa Amin Dan rasa ini Punya akun TikTok ya Nah nanti teman-teman Kalau misalkan rasa live Bisa komen-komen Disitu ya Bisa gabung juga rasa Oke Makasih Pak Cece Makasih semuanya Iya Sama-sama Makasih Pak Cece Sama-sama Kita berbagi Sedikit rezekiah Teman-teman Ayo dia Mau jajan Mau jajan sekarang Tapi kalau Kalau ke warung Tahu dia Tahu aja Pokoknya kalau untuk Cuma komunikasi aja ya Bu ya Kalau enggak ininya ya Ke warung tahu Tapi alhamdulillah Yang tahu kali Cep Dalam Iya itu semua orang Tahu Berarti dalam seminggu ini Dia memang gak ada keluar-keluar Ya alhamdulillah ya Karena Obatnya kan gak boleh terputus Kalau terputus Obatnya dia jalan Oh gitu Kalau obatnya terputus Udah boleh jalan Kayak Kayak teteh Gak mungkin lah Satu kali 24 jam Jagain dia Iya betul Kadang Terje kerja Teteh belakang Luci diri Tengok dia Udah Makanya Obatnya gak boleh terputus Bilang dokter Kalau seandainya obat terputus Dia jalan Otomatis Dari nol lagi kan Gimana sih Kalau beli obatnya itu Seminggu sekali Atau ke sebulan Sekali Atau gimana bu Nebus obatnya Sekali dua minggu Sekali dua minggu ya Dulu Waktu Teteh Ngobat pertama Tama ngobatin Ya Udah lama Udah bertahun-tahun kan Sekarang kan bakal BPJS Enggak Belum keluar BPJS Baru buat apa gimana Udah lama Udah lama Dua tahun lebih Sampai sekarang Belum Kok itu ya Udah tapi udah ditanyain Udah ditanyain Setiap minggu sobat Ditanyain kan Belum keluar lagi Belum cair Belum cair Ke perangkat desanya Udah ditanyain Oh ini nyampe BPJS Kok belum keluar Gitu Ya Ditanyain ke perangkat desa Lalu tuh Ya sabarlah Belum Oh gitu Itu gak Dibuatin tuh Jadi untuk pembelian obat ini Memang uang saku ya Uang sendiri Awal-awalnya Memang uang saku Lantaran Belum keluar BPJS Jadi lama-kelamaan Antara udah sering Minta obat Air gel Kan obat rutin kan Jadi Petugas Peskesmas Ngasih Gratis Oh ngasih gratis ya Untuk sekarang ini ya Alhamdulillah deh Kalau kayak gitu Alhamdulillah Rutin setiap 2 minggu Sekali gratis Setiap 2 minggu Sekali nunggu sobat Itu Itu memang Gimana Dulu pernah Pengalaman ibu Pertama Obat kain Terus kan Obatnya Obatnya di pasaran Obatnya ini khusus Sedangkan Obatnya di puskesmas Masjid Kalau obat biasa Disusun aja Dirangkat Obat Obat Aidil Tiga Pakai berangkas Gembok Sekali Tutup Gembok Tiga Oh ibu Lihat juga Ininya Memang obat Semarangan Obat Berarti obat Penenang Seumur hidup Aidil Minum obat Penenang Jadi Apa-apa yang Mau ibu Sampaikan Untuk Aidil Supaya Sehat Kembali Atau gimana Ya ibu Maunya Sedapat mungkin Aidil Sehat Ada solusi Solusi lain Soalnya Kalau minum Obat terus Itu bahaya Buat badan Memang itu Khawatirkan Apakah Terus Minum Selama Minum Obat Sedapat mungkin Ya ibu Minta Kan Ya Kalau Udah Udah Sehat Tidak Menum Obat Lagi Terus Terus Ya Langkah Minum Obat Langkah Keluar Kamu Kamu Tiga Ayo Marah Ibu Rumahnya Disini Kan Nantilah Ke rumah Main Rumah Selat Rami Ayo Siap Aidil Udah Mandi Tadi Ya Udah Kalau Jajan Apa Ini Jajan Gini Aidil Oh Gitu Harus Belajar Juga Pake Kode Ini Rasa Isyarat Jadi Aidil Ini Harus Pake Bahasa Isyarat Teman Teman Dan Kalaupun Nggak Minum Obat Aidil Ini Suka Ngamuk Ngamuk Dan Kabur Juga Makanya Aidil Selalu Minum Obat Tiap Hari Dan Nggak Boleh Putus Dan Kebetulan Ibu Sering Membuat Adonan Disini Makanya Aidil Kesini Kalau Nggak Ada Disini Ibu Mungkin Dia Kabur Keluar Ya 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 Baba Baba Baba